Ferry Irawan kembali menjalani sidang atas perkara KDRT terhadap Fena Melinda di Pengadilan Negeri Kediri Kamis pagi. Agenda dalam sidang kedua yang digelar di ruang jakra tersebut adalah pembacaan tanggapan jaksa penutut umum atas eksepsi yang disampaikan penasihat hukum dalam sidang perdana 27 Maret lalu. Adapun isi tanggapan eksepsi oleh jaksa penutut umum memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan menyatakan menolak dan tidak menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum Ferry Irawan Kusuma. Menyatakan bahwa surat dakwaan penutut umum telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. JPU juga meminta hakim menerima surat dakwaan seluruh dan menyatakan surat dakwaan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Sekaligus menyatakan persidangan perkara tindak pidana terdakwa Ferry Irawan dapat dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara dan pemeriksaan saksi-saksi. Sementara itu, Epifani Rahmat Kunadi, penasihat hukum Ferry Irawan mengatakan pihaknya berharap kebenaran akan terungkap pada saat persidangan yang akan datang serta permintaan putusan selanjutnya juga dikabulkan oleh majelis hakim. Kebenaran akan terungkap pada saat persidangan yang akan datang. Jika ada persidangan, kami berharap putusan selanjutnya akan dikabulkan oleh majelis hakim. Yang ketiga, kami berharap klien kami akan mendapatkan keadilan di pengadilan negeri Kediri ini. Yang keempat, kami mengingatkan kepada oknum-oknum di luar tim kuasa hukum, JPU, dan pengadilan untuk tidak mengomentari hal-hal yang menjadi pokok persidangan pada hari ini ataupun yang selanjutnya. Untuk materi sidang hari ini adalah tanggapan dari eksepsi kami. Ya, tadi teman-teman repartawan juga sudah dengar. Dan kami sudah menyatakan di eksepsi kami, kalau JPU tidak mengomentari lebih jauh dari inti materi eksepsi kami. Untuk sidang berikutnya, besok kemungkinan jadwalnya adalah keputusan selanjutnya. Terus untuk itu, kemarin kan sempat mengajukan penanggungan tahanan lagi, itu apa sudah ada? Penanggungan penanganan sudah kami ajukan, tapi majelis belum sempat mengomentari itu mungkin sekalian, kemungkinan bebas sih. Menurut Pak Jelis Hakim tadi, tidak menjelaskan akan ada agenda sidang putusan selanjutnya atau apa. Cuma untuk agenda berikutnya, besok. Kalau pentingnya putusan selanjutnya apa sih dari pihak Pak Sahu? Penting tidaknya itu kan akan melanjutkan proses sidang ini. Akan dilanjutkan atau tidak di putusan selanjutnya. Usai pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim yang diketuai oleh Budi Haryanto menunda sidang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 dengan agenda pembacaan putusan selanjutnya oleh Majelis Hakim. Dari Kediri, Yanwardedi, KSPV Jasa Penuntut Umum Majelis Hakim